Halo ko friends, disini kita punya pertanyaan nih Bilangan 25 jika ditulis dalam bilang Romawi adalah titik-titik-titik Bilangan 89 jika ditulis dalam bilang Romawi adalah titik-titik-titik Yuk kita kerjakan sama-sama semangat tulis ya ko friends Jadi untuk mengejarkan soal ini kita ingat-ingat dulu yuk Lambang bilang Romawi dari 1 adalah I, 5V, 10X, 50L, 100C, 500D, 1000M Dalam bilang Romawi pengolahan lambang maksimal 3 kali ya Kecuali untuk V, L, dan D Jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis di sebelah kanan Maka kita akan hitung penjumlahannya Jika lambang yang nilainya lebih besar ditulis di sebelah kanan Maka kita akan hitung selisihnya Sekarang kita punya 25 nih Maka kita akan nguraikan menjadi 10 ditambah 10 ditambah 5 ya 10 ini lambangnya apa sih? Ko friends Tepat sekali X Kemudian 5 lambangnya V Sehingga 25 adalah XXV Wow mudah sekali kan ko friends mengerjakannya Sekarang kita punya 89 ya Maka 80 kita nguraikan menjadi 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 Kemudian kita tambahkan 9 Nah disini 9 tidak boleh kita tuliskan menjadi 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ya Karena kita ketahui 1 adalah I maksimal pengulangannya adalah 3 kali Maka 9 kita tuliskan menjadi 10 dikurangi 1 Yuk kita ubah bersama-sama Lambang 50 apa sih ko friends? Tepat sekali L ya Tepat sekali L ya 10 X Kemudian 10 X 1 adalah I Selanjutnya perhatikan untuk selisihnya ya Disini kita ketahui Jika selisih Maka lambang yang nilainya lebih besar ditulis di sebelah kanan Disini kita ketahui yang lebih besar adalah 10 yaitu X Maka disini kita tukarkan posisinya ya Sehingga menjadi L X X X X I X Wah sudah selesai nih ko friends Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini Sampai jumpa ko friends Semangat terus ya belajarnya Ya